Terutama di kalangan perempuan, banyak sekali hal-hal yang ini tidak tertinggi dengan konsep-konsep ajalan sekelah Seperti misalkan di media video, di sekadang, dan lain-lain Nah, ini menurut saya menunjukkan bahwa pendidikan di sekadang itu sebenarnya ada yang salah Dalam hal ini, di latar belakang itu saya menunjukkan yang salah di sini adalah metode yang telah diberikan Atau tidak ada tujuan pasti yang nyata, yang ingin dituju oleh pendidikan Islam Nah, kemudian dalam hal ini juga yang menjadi objek dari pendidikan Islam adalah manusianya atau pemuda-pemudinya Nah, kalau kita perhatikan bahwa di pendidikan Islam itu memang banyak hal yang menjadi pokok-pokok dari pembahasannya yang akan diajarkan oleh guru kepada siswanya Nah, kemudian juga kenapa kok saya mengambil pemikiran daripada Muhammad Iqbal tentang konsep insan kabilnya Sekarang begini, di zaman Muhammad Iqbal ketika hidup, di zaman dulu masih Pakistan, kalau dulu masih budaya sekarang Pakistan Terjadi juga hal yang sama dengan konteks yang berbeda Terjadi kemunduran-kemunduran yang itu memang disebabkan oleh pendidikan Islam yang kurang mengenal dalam hati para siswanya Kalau di zaman Muhammad Iqbal dulu, kemunduran Islam itu yang diakibatkan oleh rasa romantisme daripada kejayaan Islam terjauh dulu Sehingga umat-umat Islam itu merasa bangga dan tidak menggali lagi serta mengeksplor lagi dalam lagi Nah, itu mulai kemundurannya Nah, kemudian saya konteskan lagi kepada yang sekarang Kemudian yang sama, yaitu kemundurannya Yang pertama, yang paling penting jadisnya adalah pendidikan Islamnya Itulah kenapa saya mengutip insan kabil, bagaimana konsep insan kabil ini adalah Yang juga adalah manusianya Kalau kita lihat insan kabil memang ada beberapa tokoh yang menggagas tentang konsep insan kabil ini Tidak hanya Muhammad Iqbal, tapi kok kenapa saya mengutip dari Muhammad Iqbal? Karena juga memang tata berangkanya lebih sama Nah, kemudian saya penelitian ini, saya mengambil di kusaka Rumusan dulu Rumusan masalahnya Oh, rumusan masalahnya Rumusan masalahnya Rumusan masalahnya di sini saya mengambil ada tiga Yaitu yang pertama adalah bagaimana konsep insan kabil dalam Eh, konsep insan kabil menurut Muhammad Iqbal Yang kedua, bagaimana pendidikan Islam menurut Muhammad Iqbal Dan yang ketiga adalah bagaimana relevansi pinjad kabil dalam pendidikan Islam menurut Muhammad Iqbal Relevansi dengan apa? Pinjad kabil dengan pendidikan Islam Islam bagaimana? Jangan sekarang? Iya, sekarang Menurut Muhammad Iqbal Nah, itu yang rumusan masalah yang saya ambil Nah, kemudian saya di sini mengambil metode kualitasif Dengan penderkasan kualitasif dengan jenis penelitian Library Research Tarsity Bustaka Dan untuk hasil yang saya tumpukan tentang Analis, bentuk, bentuknya bagaimana teknologi Kalau orang cenderungi So, analis Setiap pendidikan itu pasti Ya, pertama yang pakai jenis penelitian itu Terus teknik analisinya pakai apa Kestahanan penelitiannya bagaimana Itu yang saya sebutkan Gimana? Oke, siap pak Cek, ayo Cek Dalam pengetahuan ini Saya mengambil jenis penelitian di Baladisen Dengan dari kumpulan data, saya mengambil beberapa buku dan e-book yang ada Sumbernya ada apa? Buku, pak Ada buku Ya, bukan ada buku Sumber-sumber berlima dan sepender Saya sebetulnya pakai bukunya Mahmending Rasa Juman Tahun 1952 Dan buku penamping lain Dan juga ada beberapa jenis dan e-book juga Dan untuk pengumpulan datanya Saya yang paling utama itu buku yang judulnya Astralimundi Yaitu Saya mengambil beberapa data yang berhubungan dengan warna jenis yang diambil Karena beberapa kalian mempunyai banyak Dan yang paling banyak adalah di buku-buka buku yang judul Astralimundi ini, pak Begitu Kemudian saya baca dan saya mengambil beberapa data yang berhubungan dengan hal tersebut Dan saya compare juga, saya bandingkan dengan pendidikan Islamnya Kalau dalam pendidikan Islamnya memang Pendidikan bukan pemikir yang fokus terhadap pendidikan Islam Tapi ada beberapa, ada sedikit pemikiran yang paling kebali Yang tentang pendidikan Islamnya Jadi pendidikan Islam harus bisa sebagai Tekniknya bagaimana, bagaimana dengan teknik analisisnya Teknik analisisnya Ini angkulasi, tadi kita berhubungan juga Terus, terus tahapan pendidikannya gimana? Terus tahapan pendidikannya yang pertama Saya kumpulkan beberapa buku Ya kan, bukunya yang berhubungan dengan pendidikan Islamnya Terus kemudian Saya cari beberapa materi tanda-tanda tentang Insan Kamal tersebut Dan pendidikan Islamnya Kemudian di akhir Untuk menghimpulkan sendiri itu Saya relevansikan sendiri Oke, untuk hasilnya Oke, untuk hasilnya Ada tiga tadi ya Untuk lulusan masalah Yang pertama Dalam konsep misal kami Menurut Muhammad Iqbal Yang saya terbuka Dan perbedaannya dengan beberapa pemikir lain Konsep misal kami Menurut Muhammad Iqbal adalah Tentang bagaimana caranya Agar manusia ini mencapai Manusia yang sempurna Seperti secara bahasa Insan artinya adalah Manusia dan kami Artinya sempurna Dalam alpura juga Disupukan beberapa kata Yang berarti manusia Tapi dengan Tafat yang berbeda Betul Tapi dalam hal ini Menurut Muhammad Iqbal Insan disini Berkaitan dengan Intelektualnya Berkaitan dengan Sisi kemanusiaannya Tentang fisiknya Dan sinaran kamil adalah Kesempurnaan Bagaimana Ini berhubungan Ini bersumber dari Sarasat Dasmal Wisnah Yaitu Ya kan Maha sempurna Maha sempurna Maha sempurna Jadi disini Menurut Muhammad Iqbal Menerangkan konsep sinaran kamil Bahwa Manusia itu Harus mencapai Tahap sempurna Yaitu dengan Cara Mendekat diri kepada Tuhan Yang pertama Meningkat keimanan Dan juga memaksimalkan Potensi intelektualnya Karena bagaimana juga Intelektual ini adalah Hanya berbeda dengan Makhluk lain Selain manusia Karena hanya manusia yang memiliki Tingkat intelektual ini Ya kan Nah kemudian Bagaimana cara kita Untuk Apa namanya Memaksimalkan Potensi Intelektual kita Menurut Muhammad Iqbal Juga disampaikan bahwa Cara memaksimalkan Potensi Keintelektualan kita Sebagai manusia Itu adalah Menyeram sifat-sifat Tuhan Yang telah nampak Dalam penciptakannya Yaitu alam Jadi Ini yang menyebabkan Manusia itu Berbeda daripada Makhluk yang lain Nah kemudian dalam pendidikan Islam Ya kan Menurut Muhammad Iqbal juga Bahwa pendidikan Islam Harus Tidak hanya Selesai pada pikiran Tapi juga Harus bisa Mentransformasikan Tentang Perilaku kita Sebagai umat manusia Gitu loh Jadi ketika Menurut Muhammad Iqbal Ketika Potensi Keintelektualan kita Ini maksimal Kemudian didukung juga Pendidikan Islam yang pas Yang tepat Maka Insya Allah Tentang Gitu loh Dan juga Salah satu hal yang Menurut saya Paling berbeda Daripada pemikiran Insya kami Mempentingkan dengan Pentingan yang lain Bahwa Manusia Yang mencapai tahap Insya kami Itu harus memiliki Tujuan yang jelas Tidak hanya Apa namanya Tujuan lain Yaitu bagaimana Dia terus Mengasah potensinya Sebagai manusia Nah inilah yang saya Masukkan di Yang ditentukan dari Bahwa pendidikan Islam Harus Bisa Mentransformasikan itu Tidak hanya selesai pada nilai-nilai yang ada Begitu Nah kemudian Bagaimana relevansinya Tandakan pendidikan sekarang Seperti yang saya katakan tadi Di awal Di latar belakang Bahwa Untuk Menangkal daripada Gejala-gejala Fenomenal Tandakan pendidikan Penyimpangan ini Ya kan Bisa di Berikan Solusi Yaitu Menerapkan Konsep Insya kami Menurut Muhammad Iqbal Hubungannya Memiliki hubungan Gitu Oke Sudah ya Selanjutnya Saya berikan Waktu